Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Oleg Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah berumah tua di tengah hutan Cerita kali ini ditulis akun yang bernama AdHorror Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di webpad ya teman-teman Dan nantinya juga linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini ya teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Pagi ini menunjukkan jam 6 pagi Risa masih saja tidur di tempat tidurnya dengan nyenyak Tidak lama terdengar suara pintu di gedur dengan keras Hal itu sontak saja membuat Risa terbangun dari tidurnya yang nyenyak itu Risa, Risa, ayo bangun nak, ini sudah pagi Teriak Ibu Risa dari belakang pintu Iya bu, aku udah bangun ini Ini aku mau mandi kok Baguslah kalau kamu sudah bangun Nanti habis mandi kamu segera turun Kita sarapan bareng ya sayang Ucap Ibu Risa Iya bu Setelah beberapa menit akhirnya Risa selesai mandi Dan juga sudah berbagian rapi Risa keluar dari kamarnya dan turun tangga untuk sarapan Pagi, ayah, ibu Sapa Risa Pagi sayang Jawab ayah dan ibunya Risa, ini rotinya Ayo kamu makan dulu Dan habiskan susu yang udah ibu buatkan buat kamu Kata Ibu Risma Iya bu Ini udah habis bu Risa merangat dulu ya Risa pun pamit kepada kedua orang tuanya Risa pergi ke sekolahan Diantar oleh sopir pribadinya Sesamanya di sekolah Risa turun dari mobil dan langsung menuju ke kelasnya Ternyata di kelasnya sudah hadir Raisa, Tasya, dan Putri Weh, tumben jam segini kalian udah dateng? Biasanya telat Kata Risa kepada teman-temannya Iya iya Laris Masa kita datangnya telat terus? Kan sekarang kita udah mau lulus Jadi ya kita ingin berubah Ucap Risa Hele Masa kalian berubahnya pas udah mau lulus doang? Harusnya dari dulu dong Kalian berubah Ucap Risa Hehehe Berubah untuk sesuatu yang akan berakhiris Kata Tasya Hai guys Ucap Andi Tony dan juga Andrea secara bersamaan Mereka baru saja datang Weh, tumben kalian bertiga datangnya barengan? Kata Putri Iya nih Mereka berdua yang ngikut-ngikut Gue datang jam segini Ucap Tony dengan santai Hei, sebarangan loh Ini kebetulan aja kali Ucap Andi dan Andrea kompak Hehehe Gue cuman bercanda Santai aja bosku Kata Tony Hei guys Bentar lagi kan kita lulus nih Kita pergi liburan yuk Ucap Tasya yang dari tadi sibuk berdandan Eh boleh juga tuh Ucap Putri dan juga Raisa secara bersamaan Iya ini bagus tuh Tapi kita liburannya kemana? Tanya Tony Gimana kalau ke hutan belantara yang ada di kota Yogyakarta ini aja? Deket kok Kata orang Di sana ini tempatnya bagus buat liburan Pemandangannya indah lagi Ucap Tasya Boleh juga tuh Gimana semua pada ikutan gak? Kata Putri Iya kita mau ikut Kata Raisa Tony Andre Dan Andi Lo gimana Riz? Lo ikut pergi sama kita kan? Tanya Putri pada Rizah Aku yang males ah pergi liburan Lagipula gue punya perasaan gak enak Kalau kita pergi ke hutan itu Kata Rizah Ayolah Rizah Kamu ikut dong Kalau kamu gak ikut Aku juga gak ikut deh Aku kan Gak bisa hidup tanpa kamu Kata Tony Merayu Rizah Ih apaan sih lo? Ucap Rizah merasa risih Mendengar ucapan Tony yang merayunya Haha Santuy aja kali Riz Tony kan emang gitu Suka bercanda Ucap Andi Jadi gimana Riz? Lo ikutan kan? Ayolah Rizah Kapan lagi kita liburan bareng? Ucap Putri Yaudah deh Kalau kalian maksa Apa sih yang enggak buat kalian? Ucap Rizah Memutar bola matanya dengan malas Nah gitu dong Riz Kalau kamu ikutkan Aku jadi seneng Hati aku kan Jadi berbunga-bunga Ucap Tony Lebay Is Lebih banget sih lo Geli gue dengerinya tau gak? Kata Rizah Kasal Hahaha Melihat wajah Rizah Yang merasa gelis seperti itu Sontak saja membuat semuanya Tertawa secara bersamaan Tidak terasa hari cepat berlalu Rizah dan juga teman-temannya Lulus dengan nilai memuaskan Pada hari ini Rizah pamit Kepada ibu dan juga ayahnya Karena ia akan pergi berlibur Bersama teman-temannya Ayah Ibu Rizah pamit pergi dulu ya Doakan Rizah selamat selama dalam perjalanan nanti Kata Rizah kepada ayah ibunya Iya nak Ayah dan juga ibu akan selalu mendoakanmu Semoga Kamu dan juga teman-teman kamu selamat Sampai tujuan kalian nanti Kata ibu kepada Rizah dan ayah Mengiakan ucapan ibu Ya udah bu Ayah Rizah berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Rizah Ucap ibu dan juga ayahnya Di sisi lain Teman-teman Rizah sudah berkumpul Di rumah Tashya Mereka semua sedang menunggu Kedatangan Rizah Rizah mana nih Kok belum datang juga Tanya Tashya Palingan bentar lagi juga datang kok Ucap Andi Tidak beberapa lama Akhirnya Rizah sampai di rumah Tashya Hai guys Sorry ya gue telat Tadi jalanannya macet banget Ucap Rizah Hah tadi macet Kok kamu gak bilang sih sama aku Kalau aku tahu tadi macet Pasti aku udah jemput kamu Pake motorku Ucap Tony Yeleh Kayak antlu mau jemput Rizah Lalu aja kesini nebeng sama gue Ucap Andi Is Lo ya Andi Tengah banget lo Buat malu gue depan Rizah Jangan jujur amat nampak Ucap Tony merasa malu Sekaligus merasa tersindir Ya kan emang bener Yang gue bilang Udah udah Kalian kok jadi ribut gini sih Kalau kayak gini Kamu kita berangkatnya Ucap Andri Yang sudah mulai kesal Dengan Tony dan Andi Ya maafin kita Andri Ucap Tony dan juga Andi Secara bersamaan Yaudah yuk Sekarang kita berangkat Ucap Putri dan Tasya Yaudah Ayo cus Berangkat Ucapnya secara bersamaan Selama 2 jam berjalanan Akhirnya mereka pun Sampai di hutan belantara Yee Akhirnya kita sampai juga nih Ucap Rizah Gengirangan Yaudah yuk Sekarang kita ikutin jalan ini Ucap Andri Yaudah ayo Biar aku yang jalan duluan Ucap Rizah Di tengah berjalanan Mereka berhenti Karena terdapat 2 jalan Persimpangan Hey guys Kita kemana nih Ucap Rizah Tunggu bentar Biar gue lihat Google Maps dulu Jalan mana yang benar Menurut Google Maps Kita harus belok ke kiri nih Begitulah kata Putri Eh Tapi bentar Kalian lihat ini deh Ini ada tanah panahnya nih Kalau kita harus belok kanan Ucap Tony Iya Tapi kalau di Google Maps Kita harusnya belok ke kiri Terus gimana dong Mana nih yang benar Ucap Putri Gue rasa Ya benar tuh Kita harus belok kanan Ini kan udah ada tanah panahnya Lagipula Gak semua petunjuk jalan di Google Maps itu benar kan Kata Rizah Tapi kok Aku gak yakin ya Sama petunjuk mana ini Ucap Rizah Yaudah Riz Kita coba aja dulu lewat kanan Ucap Rizah Tapi perasaan gue Gak enak Kalau kita lewat jalan yang kanan ini Gue rasa kita bangkalan kesasar nih Ucap Rizah Riz Itu kan cuma virasat lo Gue yakin Kanan yang benar jalannya Ucap Rizah Yaudah deh Yaudah deh Yaudah deh Rizah Mendingan kita jalan yang kanan aja Lagi pulang kan Itu ada tanah panahnya Ucap Andi Jadi gimana guys Kita lewat jalan yang mana nih Tanya Putri Yaudah deh Tanya ini memilih jalan yang kanan Jadi ia hanya bisa mengikuti Kemauan mereka saja Setelah mereka berjalan Mengikuti jalan sebelah kanan Yang mereka yakini tadi Sudah jauh mereka berjalan Tapi mereka merasa belum juga Sampai di tempat tujuan mereka Eh guys Kok gue ngerasa kita jalannya muter-muter disini aja ya Gak nyaman nyampe ke tempat tujuan kita Ucap Tony Iya gue juga gak ngerasa gitu Ucap Rizah dan juga Putri Secara bersamaan Jangan-jangan kita nyasar nih Ucap Putri yang merasa takut Tuh kan bener Apa yang gue bilang tadi Tapi kalian gak mau dengerin gue Ucap Rizah Ini semua gara-gara lo sih Rizah Kita kan jadi nyasar Ucap Putri dan Tasya secara bersamaan Loh kok kalian malah nyalain gue sih Kata Rizah tidak terima Karena ia disalahkan oleh Putri dan Tasya Sudah-sudah kok kalian jadi ribut gini sih Ucap Andri Iya nih kok kalian jadi saling salah menyalahkan Gitu sih Harusnya yang sekarang kita pikirin itu kan Bagaimana kita bisa keluar dari sini Kalian Lihat kan Hari udah hampir gelap Ucap Andri Yang merasa kesal dengan Putri Tasya dan juga Raisa Yang saling menyalahkan Dan juga bertengkar Iya betul apa kata Andri Harusnya sekarang itu Kita harus pergi dari sini Dan cari tempat untuk bermalam Agar kita bisa istirahat Dan besok kita cari jalan keluar dari sini Ucap Rizah Membenarkan perkataan Andri Iya betul Apa kata Rizah Sekarang kan hari udah semakin gelap Gue jadi takut Ucap Tony ketakutan Ih dasar lo cowok kok penakut banget sih Begitulah ucap Tasya Iya biarin Ucap Tony kesal Karena dibilang penakut oleh Tasya Sudah-sudah kok kalian jadi ribut lagi sih Sekarang ayo kita cari tempat untuk menginap malam ini Yaudah Iya kita setuju Ucap mereka semua Setelah mereka berputar-putar mengelilingi hutan Namun mereka tidak menemukan suatu tempat atau rumah untuk menginap Di tengah keputus asaan mereka Tiba-tiba saja muncul seorang nenek yang tidak tahu datang entah dari mana Kalian dari mana cu? Ucap nenek itu tiba-tiba berbicara Dan membuat Rizah dan juga teman-temannya menjadi tergajut Kami dari kota Yogyakarta dekat sini nek Kami kesini untuk liburan Tapi kami malah tersesat Jawab Andre Iya nek Nenek siapa ya? Tanya Rizah Aku adalah orang yang tinggal di dekat hutan sini Di sana rumahku Ucap nenek itu sambil menunjuk Dimana letak rumahnya berada Nek Apa boleh kita menginap di rumah nenek malam ini? Soalnya Kami gak tahu harus pergi kemana nek Ucap Andre Iya nek Boleh ya nek Kami gak tahu harus kemana lagi Ucap Tony Ya sudah Ayo sekarang kalian ikuti aku Kata nenek itu Mereka semua berjalan mengikuti nenek itu Tapi di sisi lain Rizah merasa bahwa nenek itu memiliki rencana jahat Karena ia berpikir Dari mana nenek itu muncul Kenapa nenek itu tiba-tiba ada di depan mereka Walaupun Rizah merasakan virasat seperti itu Tapi ia tetap mengikuti nenek itu Karena ia juga tidak tahu lagi harus menginap dimana Kalau bukan di tempat nenek misterius itu Nah kita sudah sampai Ini rumah saya Kalian bisa menginap disini untuk malam ini Kata nenek misterius itu Iya nek Terima kasih banyak ya nek Karena nenek sudah mau mengizinkan kami Untuk menginap di tempat nenek ini Kata Andre Iya nek Betul itu yang dikatakan Andre Kami mengucapkan beribu terima kasih sama nenek Ucap Andi Dan diangguki oleh teman-temannya yang lain Iya sama-sama ya cu Ayo masuk Ini sudah sangat larut Kalian bisa istirahat di kamar atas Di atas ada empat kamar Kamar yang paling sudut sebelah kanan adalah kamar saya Dan kalian saya larang untuk mendekati Apalagi memasuki kamar saya itu Dan sisanya ada tiga kamar lagi Kalian bisa menempati kamar yang tiga itu Ucap si nenek panjang lebar Baik nek Ucap mereka semua kompak Ya sudah Sekarang silahkan pergi ke kamar kalian Dan beristirahatlah Saya juga mau istirahat Ucap nenek itu Iya nek Ucap mereka kompak Nenek pun langsung meninggalkan mereka Dan langsung masuk ke kamarnya Dan menguji pintu kamarnya Ya sudah guys Sekarang Ayo kita ke atas Dan kita istirahat Agar besok pagi Kita bisa mencari jalan keluar dari hutan ini Ucap Risa Iya Risa Jawab mereka secara bersamaan Mereka semua langsung Menaik ke tangga Dan pergi ke lantai atas Guys Disini ada tiga kamar Kita harus membagi kelompok Untuk tidur Ucap Risa Iya lo benar Risa Oke Disini Gue yang akan membagi kelompoknya Risa Putri Kalian tidur di kamar Di samping kamar nenek Sedangkan untuk Lasia dan Raisa Kalian tidur di kamar tengah Dan kami para cowok Akan tidur bertiga Di kamar sudut yang kiri itu Ucap Andre Oke Andre Kata Risa Raisa Putri dan Tasya Mereka berempat pun Langsung masuk ke kamarnya Masing-masing Untuk istirahat Loh Andre Lo yakin kita bakalan tidur bertiga Kata Andi Gue yakin Emang kenapa Kalau kita tidur bertiga Tanya Andre pada Andi Ya gak apa-apa sih Cuman kan Gue males aja tidur sama Tony Soalnya dia kalau tidur tuh Suka mendengkur Abis itu Suka nendang lagi Kata Andi Eh Lo jangan ngomong sebarangan dong Andi Mana pernah gue tidur kayak gitu Ucap Tony Tidak terima Karena ia dikatai Andi Seperti itu Gak pernah lo bilang Lo waktu itu kan Pernah nginap di rumah gue Karena lo takut tidur Di rumah lo sendiri Karena pada waktu itu Nyokap bokap lo lagi Pergi keluar kota Dan pas lo tidur Jadi ya Gue tau Kalau lo tidur Suka mendengkur Dan juga suka nendang Ucap Andi Membalas perkataan Tony Is Apaan sih lo Gue gak gitu Ucap Tony Yang merasa kesal Dengan Andi Sudah-sudah Kalian kenapa jadi ribut gini Ini malamnya udah larut banget tau Lagi pula Kalau misalkan si Tony tidurnya Suka nendang Kita suruh aja Dia tidur di bawah Atau ya Kita ikat aja tuh kakinya Biar gak nendang Dan Soal mendengkur ya Kita sumbat aja Mulutnya pakai kertas Ucap Andi Ucap Andi santai Hehehe Bagus juga ini loh Andi Gue setuju Ucap Andi Menanggapi perkataan Andi Sambil tertawa Is Apaan sih kalian Tengah banget Ngomong kayak gitu ke gue Kenapa gak sekalian aja Kalian bunuh gue Biar gue itu Bisa tidurnya diem terus Dan gak kenggu kalian Ucap Tony Yang merasa kesal Dengan Andi Dan juga Andi Wih Itu ide Lebih luar biasa lagi Ucap Andi Is Memang bener-bener ya Lundri Tegal lo sama gue Ucap Tony Yang semakin kesal Dengan Andi Udah-udah Kok kalian jadi Ribut lagi sih Sekarang Ayo tidur Udah malem banget ini Ucap Andri Menengahi Tony Dan Andi Haha Iya Andri Yuk tidur Gue juga udah ngantuk banget nih Ucap Andi Yang melangkap masuk duluan Kedalam kamar Malem sebagian larut Semua orang Sudah tertidur Lolap Berbeda Halnya Dengan Risa Ia malah terbangun Dari tidurnya Dan merasa haus Duh Kok aku Pakai kebangun Jam segini Segala sih Aku juga haus lagi Yaudah deh Mendingan sekarang Aku pergi ke dapur Untuk minum Ucap Risa Bergumam sendiri Risa bangkit Dari tempat tidur Lalu segera berjalan Keluar dari kamarnya Saat ia ingin Menuruni Anak tangga Tiba-tiba Ia merasa Ada yang Memanggil namanya Ia melihat ke belakang Dan juga ke depan Kesamping Dan ke kiri Namun tidak ada Satu orang pun Disana Risa Melanjutkan Jalannya Menuruni Anak tangga Saat sudah Sampai dibawa Ia kembali Mendengar Ada orang yang Memanggil namanya Risa Risa Tolong aku Suara siapa itu Kok manggil-manggil Lama aku Tapi orangnya Mana Kok gak ada Ucap Risa Bergumam Dengan dirinya sendiri Suara itu Terus-terusan Memanggil Nama Risa Suara itu Semakin Mengeras Hingga Risa Merasakan Gopingnya Sakit Karena Mendengar Suara Yang Memanggil Namanya Dengan Garas Risa Saat Risa Muncul Dari Belakangnya Mengagetkannya Iya Ngapain Kamu disini Tanya Nenek itu Anu Aku Tadi Haus Nek Dan Ingin Pergi Ke Dapur Untuk Minum Tapi Saat Aku Ingin Pergi Ke Dapur Aku Mendengar Ada Suara Yang Memanggil-manggil Namaku Nenek Nenek Melarangnya Untuk Membuka Pintu Ini Sepertinya Nenek Menyimpan Suatu Rahasia Di Pintu Itu Sudahlah Ngapain Juga Aku Memikirkan Nenek Itu Mending Sekarang Aku Ambil Minum Maja Guma Merisa 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 Kedapur Dan Kemudian Mengambil Minum Setelah Selesai Minum Ia Kembali Ke Kamarnya Dan Kembali Tidur Keesokan Paginya Mereka Semua Sudah Bangun Kecuali Tony Yang Masih Saja Tidur Tony Woi Bangun Loh Udah Siang Nih Teriak Andi Membangunkan Tony Apa Ansi Lundi Gue Masih Ngantuk Bangun Bangun Tony Udah Siang Kan Kita Mau Cari Jalan Keluar Dari Hutan Ini Teriak Risa Yang Tiba Tiba Saja Datang Ke Kamar Tempat Tony Tidur Untuk Membangunkannya Iya Ucap Tony Menguap Dan Mengucuk Matanya Ia Melihat Bahwa Ia Membangunkannya Barusan Adalah Risa Eh Ternyata Risa Yang Bangunin Aku Kalau Kamu Yang Bangunin Aku Mah Ya Langsung Bangun Dari Tadi Atuh Ucap Tony Lebai Is Lo Ya Tony Giliran Risa Yang Bangunin Lo Lo Langsung Bangun Lah Tadi Gue Yang Bangunin Lo Pura-pura Budak Dan Nggak Mau Bangun Ucap Andi Yang Dengan Tony Ya Iyalah Tadi Yang Bangunin Gue Orangnya Kayak Setan Nyeremin Mana Mau Gue Bangun Nah Kalau Sekarang Yang Bangunin Gue Itu Bidadari Ya Gue Bangun Sekalian Gue Cuci Mata Gitu Ucap Tony Mengejek Andi Sekaligus Ia Merayu Risa Is Lo Ya Ton Berani Beraninya Ya Lo Bilang Muka Gue Kayak Setan Terus Nyeremin Mau Gue Bukul Gue Itu Ganteng Tau Jelas Jelas Muka Lo Itu Yang Kayak Setan Ucap Andi Yang Marah Dengan Tony Karena Ia Mengatainya Seperti Setan Is Sudah Sudah Kalian Kok Jadi Ribut Gini Lo Itu Ya Tony Gak Usah Lo Rayu Rayu Gitu Dan Buji Gue Gitu Gue Itu Geli Tau Nggak Lo Juga Nih Ngapain Lo Ladinin Si Tony Dia Kan Emang Kayak Gitu Nyebelin Suka Bikin Orang Darah Tinggi Ucap Risa Menengahi Tony Dan Andi Lo Beneris Ngapain Juga Gue Ngurusin Orang Sinting Kayak Si Tony Itu Ucap Andi Membenarkan Perkataan Risa Kurang Ajar Loh Gue Lo Bilang Sinting Gue Masih Waras Ya Ucap Tony Tidak Terima Menanggapi Perkataan Andi Udah Udah Mendingan Sekarang Kalian Siap Siap Ki Jangan Berantan Terus Pusing Pala Gue Ucap Risa Membentak Tony Dan Juga Andi Lalu Langsung Pergi Meninggalkan Mereka Kan Gara Gara Lundi Perginya Bida Dari Gue Ucap Tony Lebay Ke Andi Is Lebay Ton Mendingan Lo Siap Siap Atau Kita Tinggal Loh Iya Iya Ucap Tony Kesal Mereka Semua Sudah Selesai Bersiap Siap Dan Mereka Segera Turun Ke Bawah Di Waktu Sampai Di Bawah Tiba Tiba Nenek Muncul Dan Berkata Sebelum Kalian Pergi Mendingan Kalian Makan Dulu Karena Saya Sudah Menyiapkan Sarapan Buat Kalian Ucap Si Nenek Wah Iya Bener Nek Asik Kalau Gitu Kebetulan Nek Kita Semua Laper Nek Ucap Tony Antusias Menanggapi Ucapan Nenek Is Apaan Si Loton Lo Kali Yang Kelaperan Kita Enggak Ucap Andi Bener Tuh Kata Andi Ucap Tasya Menanggapi Perkataan Andi Iya Bener Tuh Si Tony Kayak Orang Gak Pernah Makan Setahun Aja Timbal Raisa Is Gue Emang Laper Tapi Gak Usah Longatain Gue Gak Makan Setahun Juga Raisa Ucap Tony Yang Kesel Dengan Raisa Sudah Sudah Kalian Itu Berantem Terus Mendingan Sekarang Kita Makan Dulu Abis Itu Baru Kita Cari Jalan Keluar Dari Mereka Semua Pun Akhirnya Makan Dan Di Saat Makan Melihat Selintas Bahwa Makanan Yang Disajikan Nenek Itu Bukan Makanan Manusia Melainkan Belatung Yang Masih Hidup Dan Mengeliat Mengeliat Hal Itu Sontak Saja Membuat Risa Itu Cici Eh Riz Lo Kenapa Lo Kok Ngelamun Aja Lo Gak Makan Tanya Putri Pada Risa Anu Itu Tadi Aku Lihat Ucapan Risa Tergantung Lo Kok Jini Makanan Biasa Tadi Kan Aku Lihat Makanan Ini Belatung Ucap Risa Dalam Hatinya Lihat Apa Riz Tanya Ani Menghentikan Lamunan Risa Eh Enggak Enggak Kok Gue Gak Lihat Apa Kalian Lanjut Makan Aja Deh Gue Mau Kedapur Dulu Bentar Ambil Minum Ucap Risa Oke Riz Lo Ambil Aja Minumnya Dulu Ucap Andi Risa Pun Pergi Ke Dapur Dan Saat Sampai Di Dapur Ia Pun Berpikir Kenapa Makanan Yang Disiapkan Nenek Itu Kok Tiba Tiba Saja Berubah Jadi Belatung Yang Menjijikan Seperti Itu Di Saat Risa Melamun Dengan Pikiran Yang Macam Macam Tiba Tiba Ia Mendengar Suara Dan Berkata Padanya Iya Risa Makanan Yang Akan Kamu Makan Tadi Itu Bukan Makan Manusia Melainkan Belatung Ucap Suara Aneh Yang Datang Entah Dari Mana Siapa Kamu Kamu Suara Yang Memanggil Lama Aku Semalam Kan Tanya Risa Pada Suara Itu Iya Risa Aku Yang Memanggil Lama Kamu Semalam Kamu Tolong Aku Risa Bawa Aku Pergi Dari Tempat Ini Kata Suara Itu Di Saat Risa Tiba Tiba Nenek Muncul Dan Berkata Ngomong Sama Siapa Kamu Anu Nek Nggak Ngomong Sama Siapa Siapa Kok Ini Aku Cuma Mau Mengambil Minum Aja Ucap Risa Gugup Karena Terkejut Dengan Nenek Yang Tiba Tiba Saja Datang Dan Berada Di Belakang Setelah Risa Mengambil Minum Ia Pun Kemudian Langsung Pergi Dari Dapur Dan Kembali Ke Sepertinya Anak Yang Bernama Risa Itu Pekah Dan Mulai Curiga Denganku Dan Rumah Ini Ucap Sang Nenek Setelah Risa Pergi Eh Ris Lo Kok Lama Amat Ambil Minum Ya Anu Tadi Gue Nggak Tempat Ambil Akhirnya Tapi Sekarang Udah Kok Akhirnya Mereka Semua Sudah Selesai Makan Dan Mereka Semua Pun Berpamitan Kepada Si Nenek Nek Terima kasih Ya Karena Nenek Sudah Mau Mengizinkan Kami Untuk Menginap Di Rumah Nenek Dan Terima Kasih Juga Karena Nenek Sudah Memberi Kami Makanan Disini Ucap Andre Iya Nek Itu Bener Banget Kalau Misalkan Nggak Ada Nenek Kami Nggak Tahu Nasib Kami Seperti Apa Sekarang Ucap Putri Ah Iya Sama Sama Jawab Si Nenek Mereka Semua Berpamitan Dan Langsung Pergi Dari Rumah Nenek Misterius Untuk Mencari Jalan Keluar Dari Hutan Agar Mereka Bisa Pulang Ke Rumah Mereka Masing Masing Eh Guys Kita Harus Jalan Kemana Tanya Tasha Kita Telusuri Aja Semua Jalan Yang Ada Di Hutan Ini Dulu Mana Tahu Nanti Kita Bisa Nemu Jalan Keluar Dari Hutan Ini Jawab Risa Oke Risa Ucap Mereka Semua Hei Guys Aku Mau Ngomong Sesuatu Sama Kalian Ucap Risa Tiba Tiba Mau Ngomong Apa Beda Dariku Pasti Kamu Mau Ngomong Tentang Perasaan Kamu Ke Aku Timbal Tony Yang Dengan Cepat Memotong Ucapan Risa Risa Apaan Si Luton Siapa Juga Yang Mau Bilang Itu Pede Amat Loh Lagipula Gue Nggak Punya Perasaan Apa-Apa Kalau Lo Tau Nggak Ucap Risa Kesel Jangan Marah Nanti Cantiknya Ilang Kalau Kamu Marah Kamu Senyum Aja Kalau Kamu Senyum Kan Hati Aku Ini Jadi Berbunga Bunga Ucap Tony Makin Menjadi Jadi Bisa Aja Si Tony Gombalin Risa Ucap Tasya Sambil Tertawa Iya Bener Tuh Si Tony Kayaknya Beneran Suka Dari Sama Lo Timbal Putri Yaudah Semuanya Tolong Jangan Ledekin Risa Lagi Mendingan Kita Dengerin Risa Itu Mengomong Apa Dulu Dan Lo Ton Lo Jangan Main Potong Ata Nyamper Nyamber Aja Kalau Orang Mau Ngomong Ucap Andre Tegas Iya Dindri Gue Bakalan Dengerin Risa Mau Ngomong Apa Maaf Ya Ucap Tony Yaudah Risa Lo Mau Ngomong Apa Tanya Risa Kalian Ngerasa Ada Yang Aneh Gak Sama Si Nenek Dan Juga Rumah Tempat Kita Menginap Semalam Tanya Risa Aneh Maksud Lo Aneh Gimana Risa Tanya Andre Iyaris Iyaris Anak Gimana Timbal Risa Jadi Kalian Gak Ngerasa Ada Apa Apa Di Rumah Itu Tanya Risa Mereka Semua Menggeleng Kalian Tau Gak Si Waktu Itu Gue Kebangun Tengah Malam Terus Gue Kan Juga Ngerasa Haus Nih Dan Gue Pergilah Ke Dapur Dan Di Saat Gue Turun Tangga Pada Kala Itu Ada Suara Yang Memanggil Nama Gue Ya Gue Lihat Kiri Kanan Atas Bawah Gak Ada Orang Dan Gue Lanjut Aja Gak Jalan Dan Pas Saat Gue Sampai Di Bawah Suara Itu Muncul Lagi Dan Suara Itu Minta Tolong Ke Gue Dan Gue Dengar Suara Itu Berasal Dari Pintu Yang Ada Didekat Lemari Itu Dan Pas Gue Buka Pintunya Tiba Tiba Si Nenek Datang Ngakitin Gue Buka Pintu Itu Dan Gak Boleh Dekat Dekat Sama Pintu Itu Kan Aneh Ucap Risa Menjelaskan Semua Yang Ia Rasakan Di Rumah Nenek Misterius Itu Hah Lo Serius Ris Tanya Andi Iya Gue Serius Gue Gak Bohong Dan Satu Lagi Pas Kita Makan Tadi Pagi Gue Lihat Makanan Yang Disiapkan Nenek Itu Berubah Jadi Belatung Yang Masih Lo Beneran Ris Tanya Risa Hal Itu Sontak Saja Membuat Semua Teman Risa Yang Makan Makan Nenek Tadi Muntah Semuanya Iya Gue Ngebohong Kata Risa Ih Lihat Deh Dimuntahan Kita Semua Kok Ada Belatung Nya Ih Ris Lo Kok Ngebilang Sama Kita Tadi Kan Kita Semua Jadi Makan Belatung Ucap Putri Yang Masih Saja Muntah Mengeluarkan Isi Perutnya Ya Sorry Guys Tadi Pas Gue Lihat Lagi Makanan Nenek Itu Udah Berubah Jari Makanan Biasa Lagi Ucap Risa Yang Merasa Bersalah Pada Teman Temannya Uff Iya Diri Gak Apa Yang Terpenting Sekarang Kita Harus Pergi Dari Hutan Ini Dan Segera Menemukan Jalan Keluarnya Ucap Andre Seperti Itu Iya Lo Bener Dre Gak Penting Bagi Kita Mikirin Itu Lagipula Itu Makanan Udah Terlanjur Kita Makan Ucap Andi Mereka Semua Terus Berjalan Dan Terus Saja Mengitari Hutan Mereka Menelusuri Semua Jalan Yang Ada Di Hutan Tetapi Mereka Tidak Juga Menemukan Jalan Keluar Dari Hutan Itu Aduh Gimana Nih Guys Dari Tadi Kita Jalan Tapi Kita Nggak Nemuin Jalan Keluar Dari Hutan Ini Ucap Putri Iya Ya Dari Tadi Kita Jalan Tapi Kita Nggak Nemuin Jalan Keluar Dari Hutan Ini Dan Sekarang Hari Udah Makin Gelap Lagi Ucap Andri Aduh Gimana Nih Gue Takut Kita Bakalan Terjebak Di Hutan Ini Selamanya Kata Tasya Ketakutan Kalian Jangan Ngomong Kek Gitu Dong Gue Juga Jadi Takut Nih Tony Pingin Pulang Ucap Tony Steris Eh Udah Kok Kalian Jadi Mikir Yang Enggak Enggak Sih Yang Harus Kita Pikirkan Sekarang Itu Kita Harus Pergi Kemana Hari Udah Makin Gelap Tau Bukan Nangis Nangis Dan Juga Mikir Yang Enggak Enggak Kayak Gitu Ucap Risa Iya Bener Risa Sekarang Kalian Nggak Usah Mikir Yang Enggak Kita Bakalan Selamat Dan Keluar Menenangkan Mereka Semua Terus Sekarang Kita Mau Kemana Andre Tanya Andi Pada Andre Gue Juga Enggak Tahu Yang Jelas Sekarang Kita Semua Harus Mikir Ucap Andre Di Saat Mereka Semua Tengah Sibuk Berpikir Tiba Tiba Saja Ada Suara Yang Berbicara Pada Mereka Kalian Tidak Akan Bisa Keluar Dari Hutan Ini Ucap Suara Itu Mereka Semua Mendengar Suara Itu Dan Mereka Semua Melihat Ke Kanan Ke Kiri Ke Atas Ke Bawah Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Aduh Suara Apa Itu Kok Nggak Ada Orangnya Tanya Putri Ketakutan Jangan Jangan Itu Suara Setan Lagi Ucap Tony Ketakutan Lo Jangan Nakut Kita Ton Ucap Raisa Dan Juga Tasya Secara Bersamaan Tunggu Tunggu Kayaknya Gue pernah Dengar Suara Ini Hah Iya Ini Kan Suara Yang Manggil Nama Kue Waktu Itu Siapa Risa Lo Yang Bener Ris Tanya Andre Pada Risa Iya Andre Suaranya Sama Banget Iya Risa Ini Aku Suara Yang Manggil Nama Kamu Waktu Itu Ucap Suara Itu Kamu Sebenarnya Itu Siapa Kenapa Kamu Terus Ngikutin Aku Dan Juga Teman Sebenarnya Kamu Mau Apa Sama Kita Tanya Risa Pada Suara Itu Risa Namaku Adalah Tiara Aku Juga Sama Seperti Kamu Dulu Aku Juga Tersesat Di Hutan Ini Jawab Suara Itu Oke Baiklah Tiara Kamu Kenapa Ngikutin Aku Dan Juga Teman Teman Aku Dan Bisa Nggak Kamu Bantuin Kami Buat Keluar Dari Hutan Ini Tanya Risa Pada Tiara Ternyata Adalah Nama Dari Suara Yang Selalu Meminta Pertolongan Padanya Risa Tolong Aku Risa Aku Berada Di Dalam Rupa Nenek Itu Di Balik Pintu Yang Ingin Kamu Buka Kemarin Jasadku Ada Di Sana Tolong Kamu Keluarkan Aku Dan Juga Kuburkan Aku Dengan Layak Risa Ucap Suara Itu Apa Jadi Kamu Sudah Meninggal Tanya Risa Terkejut Pada Suara Itu Iya Risa Aku Sudah Meninggal Ucap Suara Itu What Jadi Kita Ngomong Sama Hantu Ah Gue Takut Risa Ucap Putri Berteriak Ketakutan Di Gue Takut Di Ucap Tony Sambil Memeluk Andi Is Apaan Si Lo Lo Ngapain Meluk Meluk Gue Gue Takut Tau Ucap Andi Yang Merasa Risi Dibeluk Arat Oleh Tony Kalian Semua Tidak Perlu Takut Dengan Aku Aku Bisa Kok Bantu Kalian Keluar Dari Hutan Ini Tapi Dengan Satu Syarat Kalian Harus Nolongin Aku Ucap Tiara Hantu Itu Baik Kami Akan Menolong Kamu Tiara Tapi Sekarang Tolong Katakan Kami Harus Pergi Kemana Karena Sekarang Hari Sudah Semakin Gelap Gulita Ocap Risa Gelagapan Bertanya Pada Hantu Tiara Tersebut Sebaiknya Kalian Semua Kembali Ke Rumah Nenek Itu Dan Disana Aku Akan Memberitahukan Apa Yang Harus Kalian Lakukan Ucap Tiara Hantu Tersebut Apa Kamu Serius Tiara Kenapa Kami Harus Kembali Kesana Apa Itu Tidak Akan Membahayakan Nyawa Kami Kali Ini Andre Yang Berbicara Aku Akan Berusaha Melindungi Kalian Lagi Pula Selain Rumah Nenek Itu Tidak Ada Lagi Rumah Lagi Disini Karena Kalian Berada Di Alam Lain Bukan Di Alam Kalian Ucap Tiara Hantu Itu Apa Jadi Kita Berada Di Alam Setan Begitu Ucap Putri Histeris Iya Sebaiknya Cepat Kalian Kembali Ke Rumah Nenek Itu Karena Sebentar Lagi Akan Ada Banyak Meluk Astral Lainnya Yang Akan Mengganggu Kalian Jadi Bergegas Ucap Tiara Hantu Itu Baiklah Tiara Ayo Sekarang Kita Kembali Ke Rumah Nenek Itu Daripada Terjadi Apa Apa Sama Kita Disini Ucap Risa Mereka Semua Pun Setuju Dan Segera Kembali Menuju Rumah Nenek Akhirnya Risa Dan Juga Teman Temannya Pun Sampai Di Rumah Nenek Risa Dan Teman Temannya Melihat Nenek Berdiri Di Depan Rumah Sambil Tersenyum Licik Di Saat Risa Dan Teman Temannya Tiba Di Hadapan Sang Nenek Nenek Misterius Itu Berkata Pada Mereka Loh Kenapa Kalian Kembali Lagi Tanya Nenek Itu Anu Nek Kami Tidak Menemukan Jalan Untuk Keluar Dari Hutan Ini Maka Dari Itu Kami Kembali Kesini Nek Jawab Risa Iya Itu Benar Nek Tolong Isinkan Kami Untuk Menginap Disini Lagi Nek Kami Mohon Karena Kami Gak Tahu Harus Kemana Lagi Nek Ucap Andre Baiklah Dengan Senang Hati Saya Mengizinkan Kalian Menginap Disini Lagi Pula Kalian Akan Tinggal Disini Selamanya Ucap Nenek Itu Kecoplosan Dan Tertawa Lijik Maksud Nenek Apa Kami Bakalan Tinggal Disini Selamanya Tanya Tasya Anu Saya Tidak Bilang Begitu Kamu Salah Dengar Mendingan Sekarang Kalian Istirah Saja Ucap Nenek Itu Gugu Oke Baiklah Nek Ucap Risa Dan Teman Temannya Risa Dan Teman Temannya Pun Naik Ke Lantai Atas Lagi Dan Di Saat Risa Sudah Naik Ke Lantai Atas Nenek Itu Bergumam Dengan Dirinya Sendiri Sudah Kupastikan Kalian Akan Kembali Lagi Kesini Dan Tidak Akan Pernah Bisa Keluar Dari Hutan Ini Ucap Nenek Itu Sambil Tersenyum Sudah Sambil Lantai Atas Mereka Semua Langsung Masuk Ke Kamar Tengah Dan Menutup Pintunya Rapat Rapat Loh Kok Kita Semua Masuk Kamar Ini Kita Mau Tidur Bareng Tanya Tony Polos Is Lo Geblok Amat Si Ton Kita Semua Masuk Ke Kamar Ini Karena Kita Mau Nyusun Rencana Buat Si Nenek Bukan Mau Tidur Bareng Ucap Tasha Entah Si Tony Goblok Banget Lagipula Kan Si Apa Juga Yang Mau Tidur Bareng Sama Lo Timbal Raisa Ye Kan Gak Tau Gak Usah Juga Kali Kalian Bilang Gue Goblok Ucap Tony Kesal Hahaha Ya Karena Lo Kan Gak Tau Makanya Lo Dibilang Goblok Ton Ucap Andi Mentertawi Tony Is Lo Apa Sini Lo Napa Sih Suka Banget Bikin Gue Kesal Males Gue Temenan Sama Lo Jadinya Ucap Tony Yang Jelas Kesal Dengan Andi Sudah Sudah Kalian Itu Ya Kalau Udah Berdua Berantem Terus Harusnya Yang Kalian Pikirin Itu Gimana Caranya Agar Kita Bisa Keluar Dari Hutan Ini Dengan Selamat Dan Gimana Caranya Agar Kita Bawa Jasat Sitiara Pergi Dari Sini Agar Kita Bisa Menguburkannya Dengan Layak Ucap Risa Membentak Tony Dan Juga Andi Oh Ya Riz Sekarang Rencana Kita Apa Tanya Andre Pada Risa Bentar Kita Harus Tanya Tiara Dulu Tapi Tiara Dimana Ya Ucap Risa Aku Disini Risa Disamping Kamu Ucap Hantu Tiara Itu Oke Tiara Tapi Bisa Nggak Kamu Liatin Wujud Kamu Ke Kita Dulu Biar Kita Itu Bisa Liat Kamu Ucap Risa Maaf Risa Aku Nggak Bisa Karena Wujudku Yang Sekarang Pasti Bikin Kalian Takut Nanti Di Saat Yang Tepat Aku Akan Memperlihatkan Wujudku Pada Kalian Ucap Bantu Tiara Itu Oke Tiara Kalau Begitu Tapi Sekarang Tolong Kamu Beritahukan Kepada Kami Apa Yang Harus Kami Lakukan Ucap Risa Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Kalian Harus Bangun Pada Tengah Malam Nanti Tepatnya Pada Pukul Dua Malam Loh Kenapa Kita Harus Bangun Jam Segitu Tiara Kini Kini Andrea Yang Mertanya Kalian Harus Bangun Jam Segitu Karena Pada Waktu Itu Si Nen Akan Pergi Dari Rumah Ini Untuk Melakukan Persembahan Ke Hutan Seberang Sana Dan Dengan Begitu Kalian Bisa Masuk Ke Kamarnya Dan Kalian Harus Mengambil Kunci Untuk Bisa Memuka Pintu Dekat Lemari Di Bawah Dimana Jasatku Ada Di Dalam Sana Dan Kalian Juga Bisa Mengambil Kertas Petunjuk Yang Berisi Petunjuk Untuk Menemui Mbak Jarwo Ucap Hantu Tiara Tapi Tiara Kenapa Nenek Itu Melakukan Persembahan Ke Hutan Seberang Sana Dan Siapa Itu Mbak Jarwo Tanya Risa Nenek Itu Melakukan Persembahan Ke Hutan Seberang Sana Karena Ia Melakukan Perjanjian Dengan Iblis Yang Tinggal Di Pohon Itu Tapi Untuk Apa Dia Melakukan Persembahan Dan Juga Perjanjian Dengan Iblis Yang Ada Di Sana Kini Tase Bertanya Dia Melakukan Perjanjian Dengan Iblis Yang Ada Di Sana Karena Ia Ingin Menumbalkan Kalian Ucap Hantu Tiara Itu Apa Nenek Itu Ingin Menumbalkan Kami Ingin Menjadikan Kami Tumbal Gue Gak Mau Jadi Tumbal Teriak Putri Histeris Sambil Menangis Yang Lainnya Juga Ketakutan Mendengar Penuturan Tiara Bahwa Mereka Akan Dijadikan Tumbal Berbeda Dengan Risa Dan Juga Andre Mereka Tidak Takut Cuman Merasa Kaget Saja Ssht Put Jangan Keras Keras Lo Ngomongnya Nanti Nenek Itu Dengar Lagi Ucap Risa Sambil Memengkap Melut Putri Tapi Gue Takut Ris Ucap Putri Sambil Menangis Dan Memeluk Risa Udah Daput Lo Nggak Usah Nangis Gue Yakin Kita Pasti Bisa Keluar Dari Hutan Ini Kok Kan Ada Tiara Yang Bantu Kita Ucap Risa Menenangkan Putri Pada Saat Itu Di Saat Putri Sedikit Tenang Kini Andre Bertanya Lagi Pada Tiara Tapi Untuk Apa Nenek Itu Menumbalkan Kami Dan Tolong Jelaskan Siapa Bajar Ucap Andre Yang Sudah Penasaran Sekali Dengan Bajar Wok Itu Bajar Wok Adalah Seorang Dukun Pintar Dan Hanya Dia Yang Bisa Menolong Kalian Dan Untuk Apa Nenek Itu Menumbalkan Kalian Kalian Akan Mengetahuinya Nanti Aku Tidak Bisa Menjelaskannya Sekarang Karena Aku Merasa Nenek Itu Akan Berjalan Kesini Ucap Tiara Hantu Itu Dan Pada Saat Itu Juga Suara Hantu Tiara Sudah Tidak Terdengar Lagi Ia Menghilang Entah Kemana Dan Benar Saja Pada Saat Suara Tiara Sudah Tidak Terdengar Lagi Pintu Kamar Tengah Tiba Tiba Saja Terbuka Dan Yang Membukanya Adalah Si Nenek Hal Itu Sontak Saja Membuat Risa Dan Teman Temannya Tergajut Ngapain Kalian Ngumpul Disini Bukankah Kalian Tidurnya Berkelompok Kelompok Tanya Karena Kelaparan Nek Makanya Kami Ngumpul Disini Ucap Anik Kelagapan Kalau Kalian Lapar Kalian Bisa Bilang Sama Saya Lagi Pula Makanan Masih Banyak Di Bawah Ya Sudah Mana Teman Kalian Yang Namanya Tony Tanya Sese Saya Nek Ucap Tony Kementar Oh Kamu Ayo Sekarang Kamu Ikut Saya Kebawah Saya Akan Mengambilkan Kamu Makanan Ucap Nenek Itu Tidak Usah Nek Saya Tidak Habar Kok Nek Ucap Tony Kelagapan Karena Ketakutan Oh Ya Sudah Terserah Kamu Ya Sudah Sebaiknya Kalian Semua Tidur Karena Sekarang Hari Sudah Malam Ucap Nenek Itu Iya Nek Ucap Mereka Semua Nenek Itu Pun Langsung Beranjak Pergi Meninggalkan Risa Dan Teman Temannya Dik Lo Ngapain Sih Bilang Gue Kelaparan Sama Nenek Itu Gara Gara Lo Hampir Aja Gue Makan Belatung Lagi Ucap Tony Marah Kepada Andi Yelah Sorry Ton Tadi Gue Itu Reflek Aja Kok Ucap Andi Ya Lo Kalau Ngomong Itu Yang Mikir Juga Kali Ndi Jangan Gue Juga Yang Lo Korbanin Ucap Tony Kesal Sudah Sudah Ton Lo Jangan Marah Marah Sama Andi Lagi Pula Kalau Andi Nggak Ngomong Kayak Gitu Tadi Kan Kita Juga Nggak Tahu Mau Ngomong Apa Sama Si Nenek Itu Ya Sudah Mending Sekarang Kita Tidur Aja Ya Biar Kita Bisa Bangun Tengah Malam Nanti Ucap Andri Tapi Andri Kalau Misalkan Kita Nggak Kebangun Nanti Gimana Tanya Tony Polos Kita Semua Bangun Kali Kita Kan Nggak Kayak Lo Yang Kalau Tidur Kayak Kebuh Ucap Andi Mentertawai Tony Kurang Ajar Lo Beraninya Lo Bilang Gue Kayak Kebuh Ucap Tony Marah Sudah Sudah Kok Kalian Berantem Terus Pusing Pala Gue Ucap Risa Iya Bener Itu Risa Dari Tadi Mereka Berantem Terus Nggak Pernah Damai Perasaan Ucap Tasya Sudah Sudah Sekarang Ayo Kita Semua Tidur Ucap Andri Tegas Mereka Semua Pun Langsung Pergi Ke Kamar Masing Dan Kemudian Tidur Dan Cerita Pun Akhirnya Bersambung Ke Part Yang Selanjutnya Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyima Video Kali Ini Dan Bagaimana Kelanjutan Dari Petualangan Para Sahabat Ini Kalian Bisa Nantikan Di Part Yang Selanjutnya Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Pokoknya Stay Tung Terus Di Channel Ini Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Seperti Itu Terima Kasih Atas Dukungan Kalian Dan Kurang Lebihnya Memaaf Ya Teman Teman Video Ini Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh